Halo, bertemu lagi dengan kami, Sahabat Pulangi Bersama pada peta rasa, hidup di Indonesia Yang penuh dengan cinta, walau berbeda Sedarlah suka dan buka, hadapi dengan bersama Tidak ada kelupeslah, uanglah gunda Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Warna-warni, Indonesia, ada dalam Tawang Pulangi Yeay! Canra! Canra! Udah bawa perlengkapan semuanya, Can? Ya dong! Yuk! Bener ya! Beres! Yuk, berangkat! Oke! Yuk! Eh, Nisa! Kak Dewi adakah? Eh, Marta! Kak Dewinya lagi pergi pengajian Kenapa, Tak? Oh, ini! Mama ada titip uang arisan Mama bilang Mama bilang nanti sore tidak bisa datang Oh, iya Nanti Nisa sampaikan ke Teteh ya Iya Makasih ya Hmm, Marta Marta, kamu sudah dengar kabar soal Bu Guru Ajeng? Ibu Ajeng? Eh, kenapakah? Dengan ibu guru kesayangan kita itu Tadi Teteh bilang ke aku Katanya, Ibu Ajeng Teh mau dipindahkan tugas ke luar kota Eh, kenapakah? Katanya sih, mau jadi kepala sekolah di tempat lain itu Eh, eh, jadi Ibu Ajeng tidak mengajar kita lagi kah? Sedih sekali, eh Eh, eh, bagaimana kalau kita kasih hadiah sebagai kenang-kenangan? Jadi nanti Ibu Ajeng akan selalu ingat kita Wah, iya ya Eh, tapi hadiahnya apa tuh? Iya ya Sebentar lagi, aku selesai nih, Can Habis itu, pasang kerangka dan benang Ya, aku belum, Yan Masih juga begini Aku mulai pasang kerangka dulu ya, kalau gitu Oke, oke Yes, jadi deh Can, punya aku udah siap terbang nih Wah, keren tuh, Yan Siapa dulu yang bikin? Wah, Yan Eh, bentar deh Tapi itu kerangkanya kayaknya gak pas, Yan Ah, so tau kamu Ya, dibilangin Gak mungkin lah Udah keren gini, kok Iya, emang keren Tapi kerangkanya gak pas Ah, gak mungkin lah Ya udah, coba aja kita terbangin Oke Siapa takut? Pasti keren banget lah terbangnya nanti Pegang layangannya yang bener ya, Can Angkat tinggi-tinggi Iya Lepasin, Can Yah, kok gitu terbangnya? Ayah, tadi kan aku bilang juga apa Ah, kamu pegang layangannya tadi kurang tinggi kali Loh, kok malah aku yang salah? Coba-coba ulang lagi deh Aduh, kok gini sih? Coba, Can Gantian aku yang pegang Kamu yang tarik benangnya ya Ada yang gak beres, Yan Apanya ya? Hmm, kayaknya di kerangkanya deh Iya, tapi kenapa? Gimana kalau kita tanya Kak Tio aja yuk? Siapa tahu dia bisa bantu Yaudah, yuk Selamat pagi Kak Tio Selamat pagi juga, Wayan Chandra Kak, ini tadi aku kan bikin layangan Udah keren-keren padahal Nih, lihat deh Kak Pesawat tempur Keren kan? Wah, iya, keren Tapi gak bisa terbang Jadi gak keren deh Oh, bukannya gak bisa terbang Tapi terbangnya baru sedikit terus ke arah kanan mulu Terus jatuh Hmm, hmm Sama aja gak keren, Yan Keren itu kalau terbangnya tinggi Terus tahan di bawah angin Iya kan Kak Hmm, kasih tahu gak ya? Ah, kakak Coba sini Mana layanganmu, Yan Nah, ini Ketemu deh penyebabnya Kenapa Kak? Kasih tahu lagi gak ya? Kasih tahu dong Kasih tahu dong Ini tuh kerangkanya tidak seimbang Sebelah kanan ukurannya lebih banyak dibanding kiri Jadi jelas aja dia condong berat ke kanan Oh Tuh kan Apa aku bilang? Iya, iya Yaudah Kita benerin aja dulu Biar nanti kalian bisa main Asik Yeay Nah, adik-adik Seru kan ceritanya Sekarang waktunya mencatat pertanyaan Pertanyaannya adalah Mengapa layangan, Wayan tidak bisa terbang dengan baik? Dicatat ya Mengapa layangan, Wayan tidak bisa terbang dengan baik? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya Itu sudah Eh, kemana ini Wayan dan Chandra? Biasanya mereka main di sini sudah Hmm Apa mereka ke rumah baca ya? Eh, tapi sana saja kalau begitu eh Seperti ini nih kerangka yang seimbang Wah, iya Berarti harus diukur dengan benar ya, Kak Ya, iya layan Kayak badanku Seimbang sama makannya Wah, kalau layangannya segede kamu Mana bisa terbang? Hahaha Iya juga ya Ya sudah Tinggal dihiaskan Terus layanganku ini gimana, Kak? Pasti salah juga Hahaha Masa sih? Sini Coba kakak lihat Hmm Ini hampir sempurna Hanya kurang sedikit saja Lemnya di sisi kiri kebanyakan Nanti akibatnya juga bisa kurang seimbang Hahaha Tuh kan apa aku bilang, Chan Pasti nggak benar juga Hahaha Tapi beda dong Kerangkaku benar Wee Tetap aja nggak benar Hahaha Selamat pagi semua Pagi, Marta Pagi, Marta Eh, eh Sedang sibuk apa kalian? Bikin layangan, Tak Wow Layangan So pasti keren, oh Iya dong Siapa dulu? Hahaha Iya, Tak Seperti punya aku Gambarnya es krim Keren kan? Hihihi Hihihi Iya juga ya Eh Kalau begitu Beto mau juga bikin eh Ah Enggak, enggak Ini tuh Mainan anak laki-laki tau Eh, eh Kenapa begitu? Ah Wayan Kamu ngarang aja deh Gak kotak Anak cewek juga boleh Itu sudah Kakak bilang boleh Aduh Bukan apa-apa kak Ntar Kalau anak cewek ikut-ikutan main Bakal ribet deh Eh Eh Wayan Kau begitu sekali Gini aja Marta Nggak usah bikin layangan baru Pakai yang dua ini aja Kalian mainnya barengan Bisa gantian kok Nah Iya Gitu aja Iya 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 deh Huh Hihihi 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 Itu sudah Terima kasih ya Duh Du 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 Main layangan Asik Assalamualaikum Waalaikumsalam Ternyata pada kumpul di sini Ini Ini Mereka lagi bikin layangan Nanti kita main sama-sama eh Oh Iya Iya Marta Tadi udah bilangin soal buguru ajeng belum? Astaga Hei Lupa sudah Aduh maaf Tadi so asik deng layangan eh Kenapa emang Nis? Nah gini Teh Dewi bilang ke Nisa Katanya buguru ajeng mau pindah tugas keluar kota Yang guru bahasa Indonesia itu Nis? Iya kak Yah Bu ajeng kadang pinjam buku juga ke sini Hmm Kenapa ya ibu pindah? Hmm Dengar-dengar Karena buguru dijadikan kepala sekolah di tempat lain Oh gitu Aduh Sayang ya Padahal bu ajeng guru kesayangan kita Iya Tadi Aku sama Nisa Ada bicara sudah Ada rencana Eh Buat bikin kado kenang-kenangan Wah iya Usul yang bagus tuh Apa ya kira-kira hadiahnya? Sesuatu Yang ibu ajeng suka Dan ingat selalu deng kita Hmm Gimana Kalau kita kasih kue buatan mamaku? Pasti ibu ajeng suka deh Hehehe Aduh Kalau kue sih bisa langsung habis dimakan Gak mungkin ibu simpan terus Bagus Oh iya juga ya Hehehe Kalau kita kasih tas Sepatu atau dompet Gimana? Haa Bagus itu Kan bisa ibu pakai Kalau tugas di sana nanti Hmm Kalau sepatu Kita harus tahu nomernya Ntar gak jadi kejutan dong Iya Lagi pula kita harus kumpulin uang jajan kan Buat beli barang itu Dan kita gak tahu harga yang bagus berapa Iya Belum tentu uang jajan kita cukup Iya ya Yah Jadi apa tuh? Yah Tidak usah barang mahal Yang penting bisa diingat selalu sama beliau Apa ya? Hmm Kakak ada usul menarik nih Gimana Kalau kalian berfoto bersama Lalu dibuat figura gitu Wah Usul yang bagus kak Iya Pasti nanti ibu ajeng suka Dan ingat kita selalu Kalau lihat foto kita Yeay Mantap Ya sudah Kalau begitu Lusa kalian datang lagi aja Sore-sore ya Jam 4 gitu Kakak nanti yang fotoin kalian Yeay Asik 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 Siap kak Siap kak Kalian bisa main di taman bermain sana Anginnya bagus loh di sana Makasih ya kak Kami main layangan dulu Mainnya jangan rebutan ya Gantian aja Jangan lupa Lusa kita foto-foto ya Oke Oke Nah adik-adik Seru kan ceritanya Sekarang waktunya mencatat pertanyaan Pertanyaannya adalah Selain foto bersama yang dipigura Hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada bu ajeng Agar selalu diingat Dicatat ya Selain foto bersama yang dipigura Hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada bu ajeng Kamu berikan kepada bu ajeng agar selalu diingat Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya Itu sudah Eh kakak Kita harus gaya seperti apa kak? Hmm coba Kalian seperti berjejer Lalu Saling rangkul tangan ke bahu teman ya Gimana sih maksudnya? Seperti pemain sepak bola Kalau mau mulai tanding gitu ya kak? Nah iya Coba Wayan Kasih tau teman-temanmu Selang-seling cewek cowok ya Ayo Kasih senyum yang bagus dong Ya yang santai ya Wah sudah banyak nih Lucu-lucu fotonya Lihat kak Jadinya kayak apa sih? Chandra Lompat kamu itu gaya apa sih? Gaya bangau terbang kayaknya Kita ganti lokasi yuk Kedalam Asik Wah banyak nih hasilnya Lucu-lucu loh Eh eh Kami memang anak-anak manis toh Itu sudah Nah Ini rencananya mau gimana? Kalian Kasih ke ibu guru pakai apa? Pakai frame foto aja kak Sebanyak ini Ya ampun Mau segede apa Framenya yan Eh eh Iya ya Tidak mungkin itu Pasti besar sekali Framenya Ayah Kalau gitu Dibagi beberapa frame aja Eh iya juga sih Kasian ibu ajeng Kalau dia harus bawa-bawa frame keluar kota Kemahat tuh Hmm Gini aja Gimana Kalau kita taruh di album foto? Oh iya kak Betul tuh Jadi semua foto bisa masuk Eh eh Berarti kita harus beli album foto kak? Ya iya lah Gimana Kalau kita bikin sendiri aja album fotonya Bikinnya gimana? Bikin yang sederhana aja Misal Dari kertas karton Atau dari dus bekas Jadi Kan benar-benar karya kalian Dan tentang kalian isinya semua Terus kapan kita bikinnya kak? Besok aja lagi Seperti tadi Sekarang kan sudah waktunya maghrib Kalian harus pulang ya Oke kak Besok kalian bawa aja perlengkapannya Kita bikin sama-sama disini Ah Iya Marta mau bawa kertas warna eh Siapa tau kita pakai besok Hmm Aku juga deh Bawa kertas krep ya Atau nanti Nisa liat-liat lagi Kalau ada yang lucu buat dihias Bawa Chandra aja buat dihias Kan Chandra lucu Besok pagi Kakak mulai pilih foto-foto yang bagus Lalu di print Jadi Pas kalian datang Kita tinggal bikin album fotonya Pilihkan foto aku yang paling ganteng ya kak Ih Chandra K.R. banget deh Emangnya kamu ganteng Hah? Hah? Ganteng dong Mamaku bilang gitu kok Kamu itu bukan ganteng Chan Tapi lucu Itu sudah Kaka Ini beberapa lembar kak albumnya? Coba kita bikin 5-7 lembar dulu deh Kalau kurang Nanti bisa bikin lagi Terus Nggak harus sama kan hiasan perlembarnya? Nggak dong Justru kalian masing-masing Bebas aja Bikin seperti apa Yang penting Fotonya bisa masuk Satu lembar Isi berapa foto kak? Ada yang satu Atau dua lembar Kakak contohkan dulu ya Nanti Kalian bisa kreasi sendiri sebagus-bagusnya Oke? Oke kakak Beres Ii Chandra Kok iseng sekali ya? Kenapa foto betapung rambut dikasih kertas seperti itu? Ih Marta Ini malah bagus tau Ini tuh ceritanya Bandokamu itu ada pita-pitanya Ah Jangan percaya tak Itu bukan pita-pita Masa kayak gitu bentuknya? Hehehe Hucu kok Tapi Emang kegedean sih Hehehe Itu kan apa tau beta bilang? Iiih Kamu dibilangin gak percayaan deh Oh Kalau begitu Nanti kau punya foto Saya kasih rambut berdiri tiga lembar Mau? Oh iya Kayak kesetrum dong Hehehe Aku tulis juga kata-kata manis Bolehkah? Kata-kata manis? Misalnya Chandra manis Gitu ya Hehehe Tidak sama sekali Hehehe 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 Lucu-lucu juga hiasannya Hehehe Ini keren Iya dong Hehehe Hehehe Nah Lembar-lembar ini kita gabung Lalu Pinggirnya kan tadi sudah ada lubangnya tuh Kita kasih benang tambang Terus Ikat deh Wow Keren aja jadinya Keren ya Jadinya Keren dong Kan karya kalian semua Ibu ajeng Pasti suka ya kak Wah Bukan hanya suka nis Pasti beliau terharu Dan kalian akan dikenang selalu Iyalah Apalagi karena ada aku Yang imun dan lucu Hehehe 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 Adik-adik Saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir Pertanyaannya adalah Tuliskan langkah-langkah membuat album foto yang kamu lihat pada cerita tadi Dicatat ya Tuliskan langkah-langkah membuat album foto yang kamu lihat pada cerita tadi Adik-adik Kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya Adik-adik tetap belajar di rumah saja Ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra Pada sahabat pelangi hanya di TVRI Adik-adik ingat ya Selalu rajin mencuci tangan Dan menjaga kesehatan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.